Kuliner Halal Berlokasi di Dusun Wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, pasar kuliner Ramadan ini menjadi sentra jajanan halal bagi umat Islam yang rindu aneka jenis tajil untuk berbuka puasa. Pasar Ramadan ini bahkan sudah berlangsung turun-menurun. Meski berada di lokasi yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, namun pasar dadakan setiap bulan Ramadan ini terus hadir dan berlangsung dengan aman setiap tahunnya. Beragam menu kuliner di pasar Ramadan bahkan menyatukan antar umat beragama yang tumpah ruah di pasar ini. Sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pasar kuliner ini sudah ramai dikunjungi warga. Mereka menyerbu pasar Ramadan untuk berburu aneka kuliner mulai dari harga seribu rupiah hingga puluhan ribu rupiah bergantung jenis makanannya. Jumlah pedagang yang mengisi pasar musiman ini pun terus bertambah. Dari 30 lapak pedagang, kini mencapai 46 lapak pedagang. Alhamdulillah yang memang mereka ini momen yang ditunggu-tunggu. Kita kan 2 MKM, usaha melengah mikronik untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan para keluarga Dusun Manasari. Selama ini memang ini momen yang ditunggu-tunggu. Alhamdulillah mereka juga laris. Yang paling banyak di sini sati susu, mbak. Istilahnya itu sati susu, sati lebih fenomenal ya. Memang karena sati susu itu kan dimakan-akan-akan-akan-akan enak. Jadi bagai-bagai cowok juga. Yang kedua STLN. Salah satu menu khas yang hanya ada saat bulan puasa yaitu sati susu. Kuliner ini dicetuskan oleh warga dari kampung Jawa, Dusun Manasari yang telah lama menempati wilayah ini. Sati ini terbuat dari puting susu sapi yang diolah dan dihidangkan dengan bumbu kuning. Kalau maya ini kan mbak harus direbus benar-benar empuk ya. Sekitar 2 jaman benar-benar harus empuk baru bisa diiris. Kalau enggak gitu kan dia dipanggang cuma sepeda dikeringin aja. Biar enggak katos. Kalau enggak empuk kan enak. Kalau ini bumbu, ini dibilang bumbu karang asem ini. Tapi sering dibilang bumbu kuning. Selain menu khas sate susu, juga terdapat aneka menu lauk pauk. Ada juga kuliner dari berbagai daerah Nusantara, bahkan menu dari Timur Tengah seperti kebab kofte khas Turki. Pasar kuliner Ramadan di kampung Jawa, Dusun Manasari ini akan berakhir pada hamin 5 Hari Raya Idul Fitri. Ini dilakukan untuk memudahkan akses bagi umat Islam yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh untuk Hari Raya Idul Fitri. Dari Denpasar Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.